Masih dalam jagungan warung VW dan kali ini bersama Mas Lusio. Yang tadi kita ketemu pada saat kita mesen Uber, terus supirnya adalah Mas Lusio. Tidak ada senario tadi itu, betul itu. Ketemu tidak sengaja tadi itu. Selain sebagai salah satu supir Uber, Mas Lusio ada dua pekerjaan yang lainnya. Tidak bisa bayangkan. Yaitu pengiriman koran, terus juga sebagai salah satu staff Comcast. Tidak bisa itu loh. Perusahaan cable, Mas gimana ini, mengatur wakunya gimana? Kami yang bekerjaan satu, Achan Sukini, itu sering ngeloh adang-adang. Ya, soalnya bagusnya nih kekerjaan saya itu cuma part time. Jadi saya kerja dapat duit, tidak kerja, tidak dapat duit. Itu saja. Jadi tinggal pintar-pintar saya mengatur waktu. Jadi Tika ini bagaimana pengaturannya? Jadi kalau koran kan pagi, sekitar jam 3 sampai jam 6, jam setengah 6, udah selesai. Jadi bangunnya harus jam 2 paling tidak itu ya? Setengah 3 lah. Setengah 3 panggungnya. Tidurnya lebih cepat, jam 9. Nah terus bangun lagi jam 9, nah saya udah mulai ke kantor Comcast kan, untuk melihat order-order yang bisa saya kerjain untuk customer. Nah udah itu saya baru kerjain. Sambil itu saya juga Uber, jadi sambil ke kantor. Karena kalau ada Uber dulu, saya pergi ke Uber dulu. Hebat ya? Ini multitasking gitu ya? Dimix saja. Itu telponnya harus 3 nggak? Nggak, 1. Cuma saya ingin nanya. Begitu karena emang pengen seperti itu atau karena emang kebutuhan mas? Nggak, saya seneng ini, nggak suka di rumah, seneng jalan aja terus gitu ya. Jalan mendatangkan duit itulah, Neng. Nah itu. Dan sepertinya menjadi bos diri sendiri ya, karena semuanya part time ya. Jadi saya nggak pernah ketemu bos, cuma ketemu cek sama kerjaannya. Enak ini. Nggak pernah dimarahin oleh bos, bosnya itu seneng atau bahagia, nggak seneng juga. Kita nggak tahu juga. Iya. Kan orang katanya susah sekali mendapat pekerjaan mas Lucio. Ini kok mas Lucio bisa gitu lho, dapet 3 pekerjaan. Nggak, sebenarnya di Amerika ini kalau kita mau kerja sih, apa aja bisa. Dan gampang ya, cuman mereka kadang-kadang kan suka males dan nggak tahu selahnya aja. Kalau tahu selahnya sih, saya rasa nggak bisa. Jadi bahkan misalkan ditambah satu pekerjaan lagi, masih bisa? Bisa. Saya kalau saya kuat sih, bisa sepanjang hari nggak pulang. Orang di Uber aja sepanjang hari bisa juga, kalau kita mau makan, saya sih. Jadi kalau mas Lucio itu kalau pekerjaan seperti hobi, Neng. Dikmati kan? Dikmati. Saya sih nikmati. Karena kan kalau Uber ketemu new people ya, orang baru. Itu ngobrol-ngobrol. Nah itu. Apalagi waktu di DC, saya ketemu orang kongres, kita ngomong politik, ngomong macem-macem gitu. Kalau orang yang nggak gaul itu nggak cocok gitu. Harus kalau, harus baca-baca juga. Oh iya, saya tahu. Supaya nyambung, ngomong. Saya semen juga politik. Nah, tadi saya naik mobil kan. Sampai mabuk nggak? Mabuk nggak? Oh, nah. Aku nggak mabukan, kamu yang mabukan tuh. Makanya kalau naik taksi di DC itu, seringkali kan seorang ngerimnya juga mendadak dan sebagainya. Nah, baik-baiknya kan kalau mabuk kan minum antimo. Tapi sekarang sudah ada teknologi canggih nih. Apa? Antimi? Menggantikan antimo dengan intervensi otak. Oh, oke. Jadi dengan otaknya tuh dimanipulasi tentu, kemudian alat itu bisa membuat orang mencegah supaya tidak mabuk. Nah, ini tepat untuk supri. Nah, kita lihat seperti apa-apa. Relawan ini duduk di atas kursi goyang yang gerakan-gerakannya bisa membuat orang mabuk. Para ilmuwan di Imperial College London sedang menciptakan alat untuk mengatasi mabuk kendaraan. Arus listrik berkekuatan sedang dialirkan lewat elektroda di batok kepala relawan, menyebabkan otak menekan sinyal-sinyal yang mempengaruhi bagian dalam telinga. Langkah berikutnya adalah menguji alat ini di luar laboratorium. Para peneliti ini berharap alat yang disambungkan dengan telpon pintar dan dilekatkan di kepala akan tersedia dalam waktu 10 tahun. Dari Washington DC, Tim VOA. Nah, memang mabuk itu rasanya gak enak. Mas Luzio pernah mabuk belum berdua di kendaraan. Saya sih sama saya ini gak pernah mabuk. Saya mabukan dulu. Enggak lah, kalau mabukannya gak bisa jadi supir, no. Nggak mabuk itu malah gak mabuk. Saya dulu kalau misalkan waktu dari penumpang, mabuk. Tapi kalau nyopir enggak, gak tahu. Itu mungkin karena konsentrasi atau melihat jalan, ya gitu. Tapi kalau disupirin mungkin ya. Bisa mabuk malah. Istri saya waktu dia ikut di belakang, saya supirin waktu nyebar koran, dia mabuk mulu. Karena kan berhenti. Kemudian berhenti, harus jauh 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 jauh. Dan banyak orang ikut saya mabuk. Koran saya kan banyak. Jadi ngebut pun. Alah, ya apapun. Nanti bisa dikumpulin. Kalau misalkan orang itu kan datang yang terlambat. Itu apalagi. Itu udah ini. Belakangan orang yang belakang itu, Cuma nulis. Benar, memang pengalaman Mas Lucio ini ya Kita akan lanjutkan lagi dengan Mas Lucio setelah pesan-pesan berikut dulu